What's up Visual Fans, kembali dengan Guru Kipadila Kita kembali ke Random Vlog Wah gila, udah lama banget ya, kita gak bikin Random Vlog ya Tapi hari ini gue lagi ada di San Francisco Airport Sebentar lagi kita akan terbang ke Boston Overnight Flight Untuk meliput game ke-6 NBA Finals nantinya Tapi hari ini gue berbaik hati nih Mau kasih free akses untuk semua subscriber gue Agar bisa melihat sedikit behind the scenes Dari latihannya Boston Celtics Dan juga Golden State Awards Tapi kalau kalian berbaik hati, ayo dong Enjoy my membership program support channel ini Dan kalian bisa menikmati beberapa Eksklusif konten dari NBA Finals Dijamin gak rugi Sama sekali Jadi sekarang ini kita Red Eye Flight Dengan United Airlines, terbangnya jam 9 Lewat 36 Nyampe di Boston sekitar jam 6 pagi Kita udah siapin cemilan, cheetos Dan juga air Kalau naik pesawat di Amerika itu gak dapet makanan Sama sekali, jadi kalau lapar Tengah malem nanti ya ada cemilan at least Kita akan nyampe Boston sekitar jam 6 pagi Kita akan ke hotel coba untuk drop Koper, kalau bisa dengan baik hati Hotelnya mau kasih kita kamar cepet early check-in Amin Tapi kalau gak kita cari tempat ngopi dan juga makan Sebelum ke latihannya Celtics dan juga Warriors Yang latihannya tuh Celtics dulu sih Jadi kita baru boleh masuk tuh jam 1 siang besok ini Jadi besok kita akan menuju TD Garden So hopefully you guys gonna enjoy today's content Nanti kita akan ketemu lagi pas gue nyampe di Boston See you guys Kita udah ada di Boston sekarang ini guys Gue udah ada di hotel gue di High Regency Cambridge Tapi belum bisa masuk ke kamar Karena sekarang di Boston masih jam setengah 8 pagi Jadi kamarnya belum ready Tapi tadi pesawat lumayan sih Dapet tidur 3 jam Tadi goyang-goyang mah si pesawatnya sih Jadi itu kenapa kebangun-bangun terus juga Lumayan tepar Karena juga di San Francisco masih setengah 5 pagi Sekarang ini ada perbedaan 3 jam Antara San Francisco dan juga Boston But it's okay, we gonna get through this Semoga jam 9-an udah bisa dapet kamar sih Jam 9-an bisa dapet kamar At least bisa merem 1 setengah jaman lagi Karena nanti kita jam 11 ya Jam 11 kita akan berangkat di Garden Untuk ngeliput latihannya Boston Starts Juga Golden State Warriors But it's okay, sekarang ini Kita makan dulu guys Isi perut dulu dan juga ngopi Biar bisa melek juga Jadi ini adalah breakfast gue Ini ada turkey sausage with cheese And of course, ice vanilla latte Dan ini hotelnya rame banget sih Gila pagi-pagi, it's popping guys Untuk breakfast rame gila Hotelnya lumayan nice sih Disini sih Ya, kalau gitu guys I'll see you guys again A little bit Gue makan dulu sekarang sih Karena lumayan lapar juga guys Akhirnya dapet kamar juga guys Oh my god Enak banget sih rebahan di kasur sih Setelah tadi tidur di pesawat Tapi sekarang ini jam 9 Laut 45 pagi Gue ada waktu sekitar setengah jam Sebelum kita pergi ke TD Garden Nanti rencananya ke TD Garden Kita akan naik bus biar hemat Tempat busnya sekitar 11 menit lah Dari hotel, jadi not too bad Jalannya Ya, ini udah sedikit Kalau kalian mau liat kamar gue Di Hydrogen City, Cambridge Ada kasurnya ada 2 Tapi yang paling keren sih Jujur ininya sih Pemandangannya di luar sih Oke, semoga gak terlalu silau Hehehe Ini dia pemandangannya Ini Cambridge ini deket sama MIT Dan juga deket sama kampusnya Harvard Ya, saya tau gue Very nice view though So, sekarang kita balik lagi Dan disini pasti gelap banget muka gue Hehehe Ya, sekarang ini kita Gue akan tidur sebentar And Ya, cannot wait sih Untuk praktisnya Warriors dan juga Celtics Kita udah sampai di depannya TD Garden Ini TD Garden ya Di belakang gue Of course ini ada jembatan bagus nih Gue gak tau jembatan apa Ini tinggal di Boston Kasih tau gue dong di comment section di bawah Tapi sekarang ini udah jam 12 siang 12.10 Kita masih ada waktu sekitar Ya, 40 menitan lah Sebelum kita harus ke dalam Dan siap-siap masuk ke latihan Celtics Dan hari ini Enak banget di Boston Mencerah banget Sekitar 23 derajat Dan gue pun bisa pake kaos Ini pake kaosnya Jaylen The energy is about to shift Shout out to Juice Kita represent Jaylen hari ini Karena kita akan ketemu dia juga Walaupun gue yakin gak bisa ngobrol sama dia Hehehe At least Kita tetep represent Jaylen Brown That's my our boy Ya, sekarang ini Adalah kondisinya Di Ini downtown lah ya Downtown Boston Enak banget Banyak orang jalan Ini waktunya makan siang juga So, it's very beautiful day Cerah banget Eee, disini Eee, ya kalo gitu Kita akan ke tempat Langganan kita Makan kalo yang member gue Udah tau sih gue akan makan dimana Hehehe Kita akan makan di North Station Itu ada kayak food court Itu dibawahnya TD Garden Bagi yang gak tau Itu ada kayak stasiun keretanya gitu sih Dan situ Eee, ada food court Banyak makanan Walaupun agak mahal makanannya Tapi that's the easiest Dan yang paling gampang So, kalo gitu Let's go inside guys Ini adalah food courtnya guys Dan rame banget Karena kebetulan juga Lagi jam makan siang Dan ini ada Celtic lawan Boris Kemarin ini game kelima Di TV-nya Dan kita hari ini Akan makan Nako Taco guys Back again here Hehehe Hari ini gue pesennya Steak Tacos Ini ada cheese-nya Dan juga ada chimichurri sauce-nya Hopefully Ini akan enak sih Oh my god Ini makannya agak ribet sih Tapi ini dagingnya tebal banget sih Tapi ini banyak minyaknya juga Tapi ini banyak minyaknya juga So, let's try this Wangi banget Wow Daginya empuk juga Gampangin banget Ini lebih enak lebih panas gomis Oh my god This chimichurri sauce is so good Oh my god Tapi ini agak mahal sih Ini Gue takut tambah Satu Coca-Cola 18 dollar guys 18 dollar Dollar lagi mahal lagi dollar Berapa ya? 14.700 kayaknya But Ini kenyang sih Makan 2-nya sih kenyang sih 2 potong sih 18 dollar berapa ya? 300.000 lah ya Oh my god 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 This is so good Hari ini tumben nih Gak pake musik sama sekali Mesin boomboxernya nyala juga nih Mesin boomboxernya maininnya Lagu Oh Cool Hari ini Terus ada Ime Yudoka Dan ada Al Horford Jason Tatum Jason Tatum Baru keluar nih Gatau tadi dari dalam Mungkin ada treatment Jason Tatum Besoknya meletak nih Besok 30 po Ini keling gue Jason Tatum Ini Yudoka Lagi kasih kata-kata motivasi Untuk besok Karena kita tau Besok Win or go home Untuk mereka Masih kita tau Situ mereka Hehehe воз Masih Boss Jaylen Masih bingkana-bingkana nih Masih bingkana-bingkana Iya C neoliberate Joget-joget Masih sorti live Nanti Mereka akan menang Semoga Mereka akan menang Ayo latihan, kick out. Mungkin besok ini yang mereka ingin banyak lakukan, kick out ke shooter mereka. Baju jus, gak pernah dilepas, dipakai terus baju jusnya. Peyton Pritchard kasihan banget, gak ada wawancara. Disini... Senang mau. Kamu mau. Kamu mau. Kamu mau. Kamu mau. Kamu untuk kamu membuat hizinkan besar jalan. So what was your answer? It shows out See, now you got crab, now you eat the microwave How story has been like that? I think it just whites our story better It's a political answer And only teams actually win all 3 Okay, kita di lapangan Saat Al Horford masih Extra shot, getting extra shots Mereka butuh Al Horford Besok bisa airless 20 point sih kayaknya untuk menang Kayak Al Horford game pertama sih Opa Al Gila, nembaknya masih terus sih That's crazy Ini exclusive guys Dimana lagi bisa dapet Footage kayak gini Selain di channel ini We are so close to the players Sekarang ini kita lagi berdiri Di lapangannya, TD Garden Ini gila masih, luar biasa rasanya Kadang-kadang gak nyangka aja sih Bisa ada disini Apalagi juga lapangan bersejarah banget ya Ini banyak banget sejarahnya Dan kalian kalo mau liat ke atas gitu Juga ada All the Championship Banner Ini bener Lapangan One of the Probably ya salah satu lapangan yang paling bersejarah banget sih Di NBA, so Oh my god, man I feel so blessed to be here, man Coming up on NBA Today Live from Boston Our Cassidy Hubbard Had a conversation with Jason Tatum Who talks about what is going to be needed from him In game 6 Plus, I sat down with Andrew Wiggins Do not miss that conversation And bang! Mike Reed is joining our set You're gonna wanna hear that NBA Today Live from Boston At Tommy Hour Malika Andrew guys From ESPN Everyone Sedang mendokumentasikan Pialanya VGA Golf Staff lagi diwawancara sama ESPN Feeling gue besok Staff 35 point sih Abis 0 dari 9 kemarin ini What do you guys think? It was di comment section di bawah guys What do you guys think? Kev, is there any big difference Playing at 6 PM And 9 PM? It's a little bit different Especially definitely You know Kinda like When you're playing at 9 You're kinda like waiting around all day But the game to build up is A little bit more crazy You know When it's at 6 o'clock You wake up and do your first workout Or you do your little shoot around You come in You're ready to play But at 9 o'clock You're kinda just sitting there You got a lot to think about You get real anxious Wait for the game to come So how do you kill time usually? Usually I don't even nap I'm not a napper throughout the season But even at the 9 o'clock game I try to sneak like an hour nap in I try to watch some film And just try to you know I usually been watching TV show Just get my mind up for the game So I just gonna be over there Nerve-racking throughout the day And you know In the back of your head You need one more win Yeah How do you stay relaxed And not get too excited? Uh Just off the stage You know We've been in these moments before We know how nerve-racking it can be To win game To close out the game Just trying to rely on your work You know Just trying to remind yourself That uh All the games you done played All the practices you done played All the work you do in the summertime Kind of lead up to this moment So Don't try to get too excited Just trust the work that you put in And lean on your uh Lean on your routine And lean on your uh Your game man Alright Kalo udah levelnya Howard back Enak banget One-on-one sama Steph Curry Langsung Mau caranya sebelah-sebelah sama Steph Prince is Tremendous in this situation So um I know they're gonna come bring You know their hard hat for you And this championship pulls out uh This game And You know have that mentality To get it done here And don't leave No chances That said You are sitting Underneath 17 NBA championship banners Yeah let's try to keep it that way Gary is there a big difference Playing at 6pm and 9pm Absolutely not 48 minutes 48 minutes Don't matter if we play at 12 Don't matter if we play at 7am You know Uh Magic ball goes up We got 48 minutes To figure it out And get it done And leave it on the line You know in the back of your head You just need one more To win the championship But how do you stay focused Relax And not get too excited about that Bob Marley Heheheheh 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 Lumayan tadi bisa nanya-nanya ke Kevin Looney Dan juga ke Gary Payton The second jawabnya Bob Marley Ini dengerin musik Bob Marley Ternyata untuk relax Untuk persiapan game besok ini Ya tapi sekarang agak berbeda sih Kita gak bisa kayak one on one Kayak gue Biasanya selfie interview Agak susah sekarang Kalau sama pemain NBA Apalagi ini pemain cadangannya Semua gak ada di lapangan juga nih Biasanya kalau gue Dulu triknya adalah Kalau mau selfie interview itu Cari pemain yang jarang diajak interview Biasanya Yang lagi duduk-duduk aja gitu Pemain-pemain cadangannya Tapi kali ini bener-bener Pemain cadangannya pun Kayaknya masih stay di belakang gitu Jadi agak susah untuk dapet Kayak one on one exclusive Dengan selfie interview But it's all good though Tadi Kevin Looney juga orangnya asik banget Orangnya baik banget juga And of course Gary Payton As you guys know Juga orangnya sangat ramah sekali Sekarang ini kita gak tahu nih Belum diusir sih But we'll see Apakah kita bisa melihat Latihan di Golden State Warriors Atau tidak Sedangnya I mean Latihan di Ketua Negara Yang pertama Terima kasih telah menonton. Orang-orang yang lebih banyak di sini, tapi lebih banyak di sini. Itu selalu berfungsi. Ya, pasti, kalau kamu suka air. Belly, mendapatkan beberapa shots up. Sekarang ini. Dan ada Kevin Looney baru keluar barusan. Gila, ada nembaknya sih. Masuk terus juga si Belly. Coba tahu besok tiba-tiba. Kalau di mainin, getting ready for tomorrow. J.A. Peyton, pemanasan juga dia, nembak 3 point, in rhythm, 3 point shots, dan juga kadang-kadang di game diperlukan juga ya, nembak 3 point-nya, jadi berarti everybody, we shoot some trees, besok di game ke enam, dan di belakangnya sana sebenernya ada James Wiseman tuh, ada James Wiseman lagi stretching, tapi gak gitu keliatan mukanya, itu dia tuh, kayak disitu tuh. Staff baru keluar sekarang untuk pemanasan, besana, seperti gue bilang, ada James Wiseman lagi stretching, ini Dubnation, pada nungguin dia, main lagi next season, dia kayak ntar NBA Summer League bakal main sih, I think he'll be ready for NBA Summer League, si James Wiseman. Staff lagi mau get ready untuk pemanasan, sekarang ini, aduh, semoga ini gak kena copyright ya, maksudnya kenceng meni, Staff akan mulai dengan ball handling dulu, sorry from the basics, aduh Jim Ice, om Jim Ice, aduh om Jim Ice, jangan nutupin dong om Jim Ice, ini adalah orang yang bikin Instagramnya NBA, dia yang ambil foto, biasanya, aduh Moses Moody, what's up Moses, what up Moses, waduh banyak banget orang yang lewat nih depan kita nih, Oke, itu adalah Staff lagi pemanasan disana, ball handling seperti biasa, selalu rutinnya kayak gitu ya, si Staff Curry ya, Moses Moody, working on his ball handling, Setelah satu pemain, mudah yang jago sih nantinya sih buat Warriors pastinya sih, tinggal 10 menit lagi, jagoan kita jauhin puluh belum keluar nih, kita masih ngelatiin Staff lagi nih, bagi latihan floater sekarang ini, Setelah dia ngelemper floater kayak gitu masuk aja loh, oke ngelempernya ngasal banget, sekarang udah mulai menembak mid-range, memang kita tau dia menembaknya mid-range masuknya, Look at that man, it's water man, it's too easy for Staff man, look at that, all net juga sih, kayaknya gak kena rim sama sekali, nah ini baru kena rim tuh, akhirnya gak masuk, kita ngejink sih, kita ngejink Steph, 4,5 menit lagi, dan masih belum ada tanda-tanda Joran Pool, kita kayaknya juga udah mau dibisir keluar nih, bentar lagi, kita lihat Staff lagi nih, Staff lagi masih latihan Staff back sekarang ini, Besok gak mungkin 0.9 lah, besoknya sih 30 poin lah, pasti lah Staff lah, gila aja kalau Staff besok 0.9 lah, 3 poinnya, masih miring-miring sih nembaknya sih, oke gak lah, yang kedua masuk lah, pasti, Easy for Staff man, besok sih kayaknya, aduh gak masuk lagi nembaknya, 5 kali 3 poin aja sih ada sih gue bilang sih besok sih, Tidak, tinggal cari ritmenya aja, tapi yang ada Staff nembaknya emang enak banget sih, Kita kadang-kadang kaget juga ya kalau Staff nembaknya masuk malahan ya, hehehe, Nembak dari situ tuh, Easy lah, There you go, that's our boy, Jordan Pool, Finally, Sisa 2 menit dia, Baru keluar, hehehe, Disana, Dengan sepatu merahnya yang selalu dipake sama dia, Jordan Pool, Our guy, Jaxel Pride, Clay nembaknya juga gampang banget sih Clay sih, Headband Clay, Nembaknya kayak gak pake tenaga, kayak masuk malu tapi nembaknya sih, Gila aja kayak si Clay, Gimana belum miss loh, That's like automatic, For real, Untuk si Clay Thompson, Satu menit lagi, Sebelum kita di usir keluar, hehehe, Wow gila, gak ada yang miss loh, Keliling lu muter, Gokil, Gokil, Si Clay Thompson, Semuanya all net cuy, Headband Clay, Gokil si Headband Clay sih, Kita baru aja susah lagi nonton latihannya, Celtics dan juga Warriors, Sekarang ini gua lagi ada di downtown Boston, Jalan jalan dikit lah, belum sempet jalan jalan disini, Kesehari ini juga harinya cerah banget, Enak banget, Kita lagi di downtown Boston, Man this is so pretty though, Dan sekarang kita mau cari kopi sekalian sih, Sebelum kita balik ke hotel, Sekarang ini lagi di jalanan, Namanya Hanover, Ini kayak banyak restoran, Bar, Dan juga kayaknya banyak cafe-cafe kecil gitu sih, Menarik juga tempatnya, Dan kita akan ke, Kita akan ke Thinking Cup, Ini di Yelp reviewnya banyak sih, Dan kayaknya cukup bagus, So now, Let's go into Thinking Cup, Wow menunya ada yang namanya Indonesia, Menarik juga nih, Tapi gua pesennya Ice Latte sih, Tetep, Hehehe, Barusan nanya ke barista nya, Ternyata itu emang salah satu, Kopinya sih yang bener, Gartinya khas Indonesia aja sih, Ya harusnya tadi gua liat itu, Mungkin gua pesen itu sih, Tapi tadi liat lanjut pesennya Ice Latte, Wow, Ini Ice Latte yang gua cari sih, Yang kayak gini sih, Jarang banget cari Ice Latte yang, Rasa kopinya berasa, Dan juga enak banget sih, So this is pretty good thinking cup man, Tadi gua iseng-iseng aja cari deket-deket di garden, Dan hari ini, Hehehe, Akhirnya kesampean juga punya, Jersi nya, Jalen Brown, Ini gua cuma satu tangan yang gak bisa pegang, Gak bisa dilebarin, Tapi yang pasti seneng banget, Karena, Udah lama banget ngincar ini, Size nya juga kegedean sih sebenernya sih, Oh my god, Hehehe, Size nya kegedean, Karena gak ada L sama sekali, Jadi gua belinya large mungkin, Kalau pake, Pake sweater nanti dalemannya, Semoga gua juga 1 hari bisa ditatangin sama Jalen, Amin, Tapi Jalen liat kaos ini sih, Tapi dia cuma nunjuk doang, Kayak gitu doang, Tapi gua gak nangkep kamera sih, But at least, Dia melihat gua, With a juice shirt, Yeah, It was a great day, Hari ini, Abis ini kita bisa istirahat edit video, Istirahat, Dan besok kita get ready for the game, Karena besok agak tricky nih, Kalo, Kalo besok Warriors menang, Kan gua langsung balik ke, Langsung balik ke Seattle kan, Jadi, Ke Celtics tengah 8 pagi, Jadi gua dari 8, Gua akan kerja di 8 sampai jam 3 pagi, Lalu ke airport, Lalu terbang ke Seattle, Nah, Kalo, Celtics, Itu kan tadi kok Warriors menang, Kalo Celtics menang, Kayaknya akan ngindap sehari dulu disini, Besok sorenya mungkin, Atau besok malem, Baru berangkat lagi ke San Francisco lagi untuk game tricky, Jadinya agak tricky sih, Amah gak ribet banget, Yang pasti besok, Ganti di Galen kita bawa koper sih, Bawa koper sih, Bawa koper sih, Karena sekarang gak bisa book pesawat, Gak bisa book hotel, Cause we don't know who's gonna win, Itulah salah satu tricky partnya, Untuk nonton NBA Finals, But, Yeah, Hopefully you guys enjoy, Hari ini, Free, Untuk exclusive contentnya, Dari latihan Warriors and Celtics, Hopefully you guys gonna like it, Kalo kalian suka, Jangan lupa kasih like dulu, Jangan buat comment juga, So, Hopefully kalian akan support close channel ini, Gua berusaha, Sebisa mungkin untuk kasih kalian, Conten-conten exclusive, Ataupun juga konten-conten yang menarik, Hopefully we can do this, Almost forever, Hopefully, Doain aja guys, Semoga channel ini bisa terus berkembang, Dan makin banyak yang nonton, Amin, So guys, once again, Really appreciate the support, Love you guys, And of course, Jangan lupa untuk like, Jangan lupa untuk comment, And I will see you guys again, Besok untuk, Semoga bisa bikin time out ya, Semoga, But we'll see, Cuma, Kalo ga mungkin time out ya, So we'll see ya, So once again, Thank you so much for, For the support, For the amazing amazing support, And yeah, Thank you so much guys, And I will see you guys again later, Peace out!